selamat menikmati dan ini bagus banget ya karena untuk pasifnya si Kabuto ini kita bisa melihat disini ya jadi ketika dia menerima serangan ketika dia menerima serangan bahkan ya dalam keadaan shield ataupun sampai dia meninggal ataupun sampai dia meninggal meninggalkan arena dia ini bakal reflect damage atau mengembalikan damage sebanyak ya kalau misalkan di bawah bintang 5 itu 50% di bawah bintang 5 itu 50% kalau udah bintang 5 kayaknya 60% atau awakenade bintang 5 itu 60% ke atas mungkin ya kemudian ya dia ini ya kalau misalkan di bawah bintang 5 limit breaknya cuy dia ini cuma reflect damage itu ke 4 musuh cuy ke 4 musuh oke ke 4 musuh ya dengan reflectnya itu 50% atau 60% kemudian ya kalau misalkan dia udah limit break bintang 5 baru ke semua musuh untuk reflectnya mantap soul ya dan untuk awakenade pasifnya ya lumayan lah ya bisa ningkatin HP ya bisa ningkatin HP kemudian bisa kayak si ini siapa ya corenya psychos cuy tapi dia sebanyak 4 kali ya kemudian kalau misalkan meninggoy dia ini bakal balik lagi ke arena ya kalau sudah awakenade level 2 cuman menurut gue gak waktu-waktu banget ya kalau misalkan dibuat awakenade level 2 ya cuy karena dia ini tanker ya udah pasti paling keras ya udah pasti paling keras diantara yang lain ya cuy gimana mau balik lagi kalau misalkan dia matinya belakangan setelah yang lain pada mati cuy jadi menurut gue gak worth it ya kalau misalkan dibuat awaken level 2 gitu ya tapi terserah kalian ya oke dan disini kita lihat ya dia ini sudah menggunakan ya HP atau equip yang berwarna merah ya gila cuy mantap soul ya HP itu warna merah walaupun baru level 30 ya tapi udah ngasih HP itu 50 ribu lu lihat yang level 101 ya cuy itu cuma 41 ribu loh level 102 42 ribu ini level 30 cuy yang warna merah yaudah 50 ribu GGWP cuy bawahnya gak berubah ya atasnya doang yang berubah oke dan kita bakal coba ya langsung saja cuy di PPP ya gue pengen coba showcase si Kabuto sendiri gitu cuy pengen Kabuto sendiri oke dan kita coba cari lawan jangan yang ada counternya terlebih dahulu cuy jangan ada yang si Atomic Samurai SSR Plus ya karena dia counternya ya bisa ngecut pakai HPnya oke mantap disini kita lihat ya sekuatnya seperti ini oke sekuatnya pakai korsi bom pakai korsi bom tapi disini SSR Plusnya cuma Kabuto sendiri gue pengen lihat ya Kabuto kalau solo ya kalau solo ya cuy apakah masih bisa gitu cuy bertahan di arena ngelawan musuh-musuh terutama yang ada SSR Plusnya disini kita lihat ya musuh ini SSR Plusnya sih metal bait sama-sama awakannya bintang 4 cuy sama-sama awakannya bintang 4 kita adu bagongin oke untuk Kabutonya lebih cepat cuy nah ini untuk penting ya penting Kabuto ini bagusnya ya ultimatenya itu lebih cepat ya minimal kedua lah cuy ya minimal atau maksimal kedua lah kedua atau ketiga gitu cuy dibandingkan musuh kenapa? karena kalau dia ini cuy kalau dia ultimatenya belakangan nanti gak kepake cuy ya gak kepake untuk ultimatenya cuy ultimatenya atau ultimatenya karena kalau misalkan ultimatenya itu ya dia ini multi gitu cuy dia ini ultimatenya bakal ini ultimatenya follow up cuy bakal ultimatenya follow up kalau speed dia lebih cepat daripada yang lain ya misalkan musuh multi nih kayak gini nih contoh nih nah kan multi lagi dia itu follow up ya mantap saul oke mantap jiwa 6 juta cuy damage nya mungkin sama ya ada yang bingung cuy dengan gue cuy Kabuto ini lebih cocok menggunakan HP ya untuk equipnya ini atau attack cuy ya lebih cocok apa kalau mungkin untuk digunain sebagai tanker ya pure tanker lebih ke HP ya cuman mungkin kalau mau digunain sebagai tanker demager ya lebih ke attack HP atau HP attack gitu cuy oke jadi gak HP HP semua oke dan disini kita lihat ya sendirian kabuto cuy langsung asura mode lagi nge counter lagi mam mam atau multi ini 6 juta damage nya ya flat damage nya cuy ya rata gitu oke dan sekarang sendiri ya lawan lupa cuy kita lihat disini dan si metabate nya masih belum urte ultimatenya ini terlalu easy musuhnya cuy musuhnya terlalu easy ini cuy nah nanti kita coba cari musuh yang gak terlalu rada easy gitu oke langsung dihajar mantap jiwa oke mati ini mas cuy tersisa si kabuto doang ya bakal kita bunuh ya cuy metal bed nya tenang jangan kabuto asura mode mantap mati cuy udah lah kelar ini mas cuy kita coba cari lawan yang lebih yang maksudnya yang agak sebanding gitu cuy dengan si kabuto atau kita cari kabuto lagi cuy ya tapi jangan yang ada korgeryu itu bahaya cuy karena korgeryu bikin lama pertandingan oke kita coba wah ini gede nih lumayan kenapa sih dari tadi lawannya belum ada yang bagus cuy lawannya cuy nanti gue skip-skip dulu ya ini kita hajar dulu ya kita hajar dulu wah ada atomic samurai SSR plus atomic samurai SSR plus kita lihat lawan atomic samurai SSR plus ini cuy atomic samurai SSR plus gue pengen lihat cuy gue pengen lihat ya apakah kabuto kita bisa kalah harusnya kalah sih kabuto kita eh kabuto kita ya harusnya kalah sih atomic samurai SSR plus musuh ya karena waduh pake korgeryu lagi nih mamam mamam dan dia menggunakan atomic samurai tapi gak ngaruhan ya karena gue tidak menggunakan kornya si beri uc apa yang mau lu potong atomic apa yang mau lu potong ya oke nice kita hajar cuy apakah bisa cuy ya dengan kor kabuto ya kor kabuto kornya si bom dan membawa kabuto cuy kita bisa mengalahkan ini 2 SSR plus ya ada si geryu sama si atomic samurai lihat gak mati-mati cuy curang anjit gak mati-mati cuy terus-terusan dia ya oke dan ini dia atomic samurai nya mengeluarkan ultimate ke ultimate ultimate biasa cuy waduh mati langsung dan langsung ulti lagi cuy ke kabuto mampus loh refleks loh oke 3,6 refleksnya berapa idih lihat dulu dong sabar udah langsung ultra ulti aja cuy ultimate follow up ya oke mampap 2 juta cuy refleksnya sakit-sakit tuh wak gak ada sakit-sakit ya mampus refleks lagi nah ini kabuto versi miskin kabuto P1 ingat gue jaman dulu cuy jaman meta kabuto P1 ya kabuto P1 terus kemudian bawa si DSK ya pake core nya core DSK bisa ningkatin refleks itu itu saki parah cuy bahkan ya pengguna atomic samurai golden ball dulu itu sampe kesulitan yang ngehadapin ya core DSK ditambah si kabuto nih 2 kampretnya terus mainnya dia main DOT ya main DOT pake konju infiniti atau si glory bus lebih sakti lagi inget meta jaman dulu anjim dan sekarang jadi SSR plus kita bakal masuk lagi ke meta jaman dulu cuy meta refleks sama tanker-tanker abadi kayak begini nih oke ini asura mode asura mode terus ya lawannya ini cuy gak terlalu asik ini lawannya pake core nya Gary juga mati-mati cuy gila loh core nya Gary jadi semua karakter bisa digunakan ya oke dan kita lihat disini sudah mau memasuki ya sudah mau memasuki ronde ketiga cuy mampus kita hajar lagi nih atomic nya nih hajar cuy ultra ultimate apa kamu ha gak mati-mati cuy gak mati-mati ini oke refleks mampus refleksnya cuma 8957 karena damage yang dihasilkan dengan musuh juga kecil ya oke kita skip aja ini kita skip menang yakin oke menang cuy kita coba cari lawan lagi ya ini belum ketemu lawan yang terhadap gede aja BP nya cuy slow kita coba cari lagi oke kita coba cari lagi disini lawan ini lawan yang terakhir kayaknya kita lihat ya disini musuhnya musuhnya gede gak BP nya masih sama cuy belum menemukan BP yang gede disini pake core nya Garyu semua loh pake nah ini juga sama core Garyu nah ini bagus banyak banget ini SSR plus nya cuy ini SSR plus nya banyak ada Garyu Gansop kemudian si Atomic Samurai P2 Kabuto juga terus kemudian si Baku dan SSR plus wow mantap so ul oke dan yang ulti terlebih dahulu adalah si ini ya Garyu langsung dapet super burst untuk Atomic CE juga gila 5 SSR plus cuy 5 SSR plus 8,5 juta refleksnya berapa ini refleksnya berapa refleksnya 2 juta ya oke dan ini Atomic untuk mencerangan apakah mati Atomic kita mati cuy dan dia ulti juga ke si Kabuto kita lihat dapet deh jadi hasilkannya gak ada demeg gak ada demeg gak tembus akhir gak ada sakit-sakitnya cuy gak tembus skornya si ini si siapa namanya gak tembus skornya bom nih selamat cuy masih selamat ya Asura Mode oke jangan kalah balas Asura Mode musuh bam 5,6 juta mampus gila dua-duanya cuy Adu Asura Mode ini mah cuy Adu Asura Mode oke mati malah mati malah mati oke cakep ajar lagi 2,1 aduh ini tinggal 1 lawat 6 cuy 1 lawat 6 apakah kita bisa memenangkan pertandingan ini kita lihat saja saudara-saudara ini gue matiin aja nih animasinya ini lama nih Asura Mode Asura Mode oke pukulan biasa ngasak sakitnya ayo sini hajar kabuto gue terus Asura Mode sayang banget ya mereka pake kornya Gary anjir curang pake kornya Gary bisa 3 ronde lebih pake kornya Gary aduh bomnya belum mati-mati lagi oke hajar dong Atomic ultimate dari si CE gak ada sakit-sakitnya mana cuy gak ada sakit-sakitnya nah ini dia sama gak ada sakit-sakitnya cuy gak tembus cuy gak tembus ini mantul kalau bahasa Sundanya mintul ini cuy Atomicnya cuy Asura Mode mampus 5,8 juta mati matinya kena refleks anjir matinya kena refleks oke 1 paut 6 disini kita lihat 5,5 juta oke udah mau roder 3 nih biarin biarin ini susah pake kornya Gary semua cuy belum aktif nih guard mode-nya belum pada aktif nih yang aktif baru cuma 3 karakter nih Gary gun chop kemudian pasin men sama si bak hujan sisanya masih belum aktif muset dipukulin terus apakah kita bakal kalah nih kita lihat oke Atomic datang ultra ult ichu atomic-nya juga gila ini bot atau apa sih burn kaya nya ya 2,1 dipukul lagi malah mati kau yang memukul kau yang mati anjir oke kakep ayo sini sini lawan pepek dong nanti jangan kalah mampus oke ya oke sedikit-sedikit sedikit-sedikit ya sedikit-sedikit kita sudah melihat ya melihat neraka ini cuy kira-kira Atomic aja kampret oke kita lihat Atomic multi lagi Wushet Ultra Ulti cuy Atomic nya mampus mati masa dia yang tinggi yang mati aja oke guys ya jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai disini ya jadi dia salah satu ya monster yang bakal gue ambil pastinya ya Sika butuh thanks for watching and see you next video ciao